Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani menangis saat berpamitan di rapat kerja terakhir bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Selasa, 17 September 2024. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Badan Anggaran DPR RI dan seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Pidato pamitan Sri Mulyani disambut standing applause para banggar DPR RI yang hadir. Hari ini adalah titik-titik di mana saya mengakhiri tugas dari Kabinet di bawah Pimpinan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin. Kami tahu perjuangan untuk menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia belum berhenti dan belum berakhir. Saya ingin menyampaikan dalam kesempatan yang baik, selain berterima kasih dan memberikan apresiasi tinggi kepada DPR, Badan Anggaran, namun juga kepada tim kami di Kementerian Keuangan. Dari mulai Pak Wakil Menteri Keuangan, Pak Wamen Suahasil Nasara, Pak Wamen Tomi, Pak Thomas Jiwandono, dan seluruh pejabat Eslon I, serta seluruh pelaksana. Saya tahu bahwa mereka bekerja, bekerja keras dengan profesionalisme dan integritas yang terus dijaga untuk memastikan bahwa APBN dirancang, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik. saya berharap semua kontribusi dan dedikasi ini telah bisa menyumbang untuk membangun Indonesia. terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Sri Mulyani juga meminta maaf kepada seluruh anggota yang hadir sekaligus meminta untuk terus mengawal penyelenggaraan APBN 2025. Tapi saya ingin menyampaikan juga permohonan maaf secara pribadi, secara tulus. Saya yakin sebagai manusia untuk agak keren sedikit menggunakan bahasa latin, erare humanum est, atau to earth is human. Atau bahasa Arabnya, karena tadi Pak Muhammad Gaddafi menggunakan bahasa Arab banyak. Al insanu mahalul koto wanisyan. manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Saya mohon Bapak dan Ibu sekalian banggar pimpinan anggota teman-teman saya di pemerintah Bank Indonesia untuk menyediakan samudera pengampunan dan maaf. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa setiap rupiah di APBN benar-benar bisa dilihat sebagai upaya negara untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Tim Liputan 100% Akurat Mengabarkan